Intro Sebanyak 130 warga desa Kasikloe dan 91 warga desa Gentung kecamatan Lakbakang menerima bantuan langsung TUNE atau BLT. BLT diserahkan langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusrana Logau, Kamis 7 April 2022. Emil mengatakan, BLT ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Sehingga, dengan BLT ini, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi COVID-19 dan juga bulan Ramadan. Mantan Ketua DPRD Pangkep itu berharap BLT yang disalurkan ini tepat sasaran. Masyarakat penerima BLT menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kepala desa Kasikloe, Suryadi menerangkan, BLT yang disalurkan ini menggunakan dana desa. Setiap penerima mendapatkan uang tunai sebesar 900 ribu rupiah. Kriteria penerima BLT lanjutnya, lanjut usia, kehilangan mata pencarian, dan terdampak COVID-19. Bantuan yang kita serahkan hari ini bersama ibu desa Gentung, yaitu penyerahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Jadi, niatan pemberian bantuan ini, yaitu setidaknya dapat meninggalkan pengeluaran ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Karena kita ketahui di masa pandemi saat ini, banyak masyarakat yang merasa kesusahan dengan mungkin sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencari uang. Maka dari itu, ini adalah suatu perhatian dari desa Gentung kepada masyarakatnya, agar masyarakat itu tidak terlalu susah lah masalah perekonomiannya di rumahnya masing-masing. Jadi, ke depannya kami target penyerahan-penyerahan BLT ini, kita harapkan ini bisa dapat sasaran ya pastinya. Dan juga kita harapkan penerima bantuan BLT ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pertama hal ini, setidaknya mungkin dapat dibelikan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok kita di rumah. Sangkala, salah seorang penerima BLT, merasa senang dan bersyukur dengan adanya bantuan ini. Uang yang diterima katanya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Pak, ini kan dapat dibelikan atau bagaimana perusahaan terdapat bantuan ini? Banyak sih. Apakah membantu, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari? Iya, membantu kebutuhan sehari-hari. Jadi nanti ini uang yang terdapat, mau digunakan untuk apa? Uang yang itu hari, beli sambal, kota. Terdapat, ada kebutuhan sehari-hari. Iya, mungkin sehari-hari. Nah, mungkin ada harapan, Pak. Mungkin ada harapan, Pak. Mungkin harus ini bergulir dengan pangkep. Terus dilakukan? Iya, terus. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Terima kasih telah menonton!